Si Raja Wali S.A.K.T.I. Jilid 14 Hei, kalian tidak boleh mendekat kamar itu satu kaki ketika enam orang itu membalikkan tuh mereka, lima orang para jurid itu ikejut karena tidak mengenal mereka, kaa, lagi ketika melihat bahwa yang setuju N.G. di antara enam orang para jurid itu fcilah Jenderal Chow Ban Keng. Akan tapi, Chow Kian Kai, Tung Hai Tok Tok Moko, Cui Beng Lokui dan Tong Wan lama sekali menggerakkan tangan, ama orang para jurid pengawal itu roboh tewas tanpa sempat mengeluarkan rau mereka lalu menyeret lima mayat U dan melemparkannya ke bawah pohon, tertutup bayangan pohon yang gelap, mudian mereka kembali berindap mengpiri kamar itu dan Jenderal Chow Heng sendiri lalu membuat lubang dindela dengan pedang lalu mengintai ke alam. Kamar itu diterangi lampu meja yang mang, remang. Bukan kamar yang terlalu mewah, hanya ada sebuah dipanir ke lambu, sebuah meja dengan empat kursi, dan sebuah almari berisi kitab-kitab di atas dipan itu, tertutup ke lampu tipis, tampak tubuh seorang laki-laki tidiri relteng Jenderal Chow Ban Hafli yang sudah mengenal baik Kaisar, Yeka bahwa yang tidur itu adalah Kaisar Tacu. Dia lalu mengangguk keputarannya dan Chow Kian kimer daun pintu kamar. Dengan pengertan aga saktinya yang amat kuat, mendorong dan berhasil membuka pintu kamar tanpa perlu merusak amengeluarkan suara gaduh. Dengan dahnya daun pintu terbuka. Ayah anak ini lalu cepat melompat ke daun kamar, sedangkan empat orang sak pembantu mereka berjaga di luar kamar, melihat tubuh yang rebah miring, membelakangi mereka itu bergerak, derai Chow Ban Heng segera bersejangan bergerak atau berteriak, SRF Ginda, atau kami terpaksa akan membunuhmu mendengar ancaman ini, Kaisari lalu menutupi kepalanya dengan selam dan menggigil ketakutan. General CFC Ban Heng tersenyum mengejek. Kerani Kaisar Kerajaan baru itu hanya seor pengecut yang ketakutan, pikirnya. Dengar baik-baik, SRF Ginda. Engkau naati kami atau kami bunuh sekarang Iviya tulis pernyataan bahwa engkau nyerahkan tahta Kerajaan kepadaku, ulah yang berhak melanjutkan Kerajaan Icow, bukan engkau. Tulislah dengan tangan dan cap kebesaranmu, dan A Kerajaan akan pindah ke tanganku F. Ya satu adanya pertempuran. Kalau engkau ilak menaati kami akan membunuhmu, akan mengobarkan perang yang akar, RW Iig hancurkan sejirwa negerir. Min tetapi nol ada saat itu, terdengar entakan di luar kamar, seolah merupakan jawaban dari ucapan Chow Ban Heng LDI Chow Ta Heng, menyerahlah, kalian sudah terkepungret mendengar ini, Chow Ban Heng terwujud, akan tetapi dia tidak merasa gentar ye kian ki, jaga kaisar jangan sampai lolos, akan tetapi jangan bunuh, tunggu rintahku setelah memesan demikian kepada putranya, dia dengan cepat nih lompat keluar. Dia melihat empat orang pembantunya itu sudah berdiri, tekak membawa senjata masing-masing, dan Siaj melawan mereka yang berada di dengan banyak prajurite yang mengetempat itu. Dia melihat pangeran Kuang Tlan berada di depan bersama orang pemuda dan dua orang gadis, segera rengenal Lu Chin dan Bu Hoat, juga mengoha Tong Hwi, umca mantunya. Dia lalu berseru nyaring pada pangeran Chow Kuang Tian. Chow Kuang Tlan, jangan kalian rani bergerak. Ketahuilah, kaisar Ta Chu telah Berada di tangan Kakalau kalian membuat gerakan, dia lebih dulu kami bunuh. Dan ketahui juga bahwa para panglimaku sudah es dengan pasukan mereka, juga para P dukungku sudah siap dengan anak B mereka di luar pintu gerbang. Kalau Iyan menentangku, pertama kaisar A kami bunuh dan pasukan-pasukan dukungku akan bergerak menyerbuli segera meragaikan lima ekor Chowu Ban Heng, Tung Hai Tok, Ban Moko, C.F.U. Beng Lokui, dan Tong T.H. Lama berdiri berjajar menghadapi panran Chowu Kuang Tian yang didampi J.C.L.N., Bu Eng Hoat, Seng Kuilin, dan Huilan. Mereka agaknya merasakan bahwa lawan-lawan mereka tidak berani menyerang selama kaisar ada dalam tawanan mereka dan mensatu sandera. Chowu Ban Heng bahkan asa yakin bahwa gertakannya itu seti berhasil karena tidak mungkin Pak Iran Chowu Kuang Tian mau mengorengkan nyawa kakaknya Song Ta Chu, isar pertama dinasti Sang. Akan tetapi sungguh sama sekali tika disangkanya, mendengar ucapannya N.G. penuh semangat kemenangan, P.D.R. An Chowu Kuang Tian tersenyum tenang, lalu berkata, Chowu Ban Heng, pengkhianat pemberontak, manusia tak mengenal budi. Engkau diberi kedudukan tinggi oleh Kakanda Kaisar, sekarang malah memberontak ortakanmu itu hanya gentong kosong T, kelaka. Dengar baik-baik, tiga belasang panglima yang dapat kau bujuk menjadi pengikutmu kini sudah kami lengkap semua sehingga tidak akan ada pasukan yang memerontak tanpa pimpin antiga uga para gerombolan penjahat luar kota kini sedang diserbu oleh pekan pemerintah. Nah, sebaiknya Kak Berlima cepat membuang senjata menyerah, renungkinkah kanda Kaisar Yee bijaksana dan murah hati masih N mengampunimu, Chowu Ban Heng kalah gertak, merasa gentar juga, akan tetapi dia sih mengandalkan kenyataan bahwa Kak berada di tangan Ria. Melihat panger Chowu Kuang Satu Wat agaknya bersung-sungguh dan dia bersama para pendemuda itu melangkah maju, dia berseru. Berhenti. Selangkah lagi kalian ma'akanku suruh putefakufner bunuhka yang berada di dalam kamar pada saat itu, tiba-tiba terden suara yang datangnya dari atas. Chowu Ban Heng, ambisimu itu akan menghcurkan dirimu sendiri mendengar suara itu. Chowu Ban Heng terkejut bukan main dan dia segera imandang ke atas dan di sana, di sebuah leteng yang menjulur di depan kamar. Ketipak Seribaginda Kaisar Song tak cu diri dengan sikap tenang dan agung. Ah, bagaimana ini Chowu Ban Heng berseru, terkejut dan heran ha pada saat itu terdengar suara gaduh-radunya senjata di dalam kamar dan sok bayangan melompat keluar dari mar. Bayangan itu adalah Chowu Kian yang membawa Hekong Kiam, PG sinar hitam, dengan metel, tertelak memandang ayahnya dan berkata, kita terjebaklah dia bukan Kaisar bayangan putih berkelebat dan Hon In telah berada pula di luar. Ternyata di ketika Chowu Ban Heng mengintai, NG rebah di pembaringan tertutup kebu memang Kaisar, akan tetapi kemudian pembaringan yang sudah dipasangi latai rahasia itu turun ke bawah dan di usungan bawah Kaisar turun, digantikan Lan Lin. Kemudian pembaringan itu naik igi dan kini yang berada di pembaringan beralah si Hon Lin yang sengaja menutupi ipalanya dengan selimut dan tubuhnya ngege agar disangka Kaisar yang ketakutan. Setelah dia mendengar suara Kaisar di luar, Hon Lin membuka empat uemutnya. Melihat bahwa yang berada di situ adalah pemuda lihai yang PCRFFL bertanding dengannya. Kian Ki terkadang menyerang. Akan tetapi seran sepedang sinar hitamnya dapat ditanjo oleh Hon Lin tahu bahwa mereka je jebak, Kian Ka Im melompat keluar yang hak cipta beritahu ayahnya dan teman-temannya je serang pangeran Chowu FTF Heng yang sudah nekat mengandalku kelihatan putranya dan empat corol jagoannya, lalu menerjang maju. Merak disambut oleh Hon Lin dan kawan Fchowru punya, dikepung para panglima dan pasukannya. Maklum akan kelihayan Chowu KM Kir Si Hon Lin menyambut putra jenderal ini dan mereka bertanding dengah seru. Tadinya Ong Huilan yang ingel membalas dendam kepada Kian Ki, hesidak menyerangnya dan ia sudah didar sejpingi liucin karena mereka berdua maklum bahwa hanya kalau mereka bersedua maju menggunakan ilmu Tian Tempat Im Yang Pun Hoat, dapat diharapkan mereka akan mampu menandingi dan mengikan Chowu Kian Ki. Akan tetapi Mite Han Lin sudah menyambut putra terai itu, Huilan dan Liucin tidak ingin mengeroyok dan mereka menghadapi titik gelain. Kian Ki tidaklah senekat ayahnya, lihat betapa para pendekar muda itu satu titik satu rata liai, terutama sekali pemuda Kayan Putih yang menyambutnya, dan belakang mereka masih ada para pangma dan ratusan prajurit, Kian Ki maken bahwa ayahnya dan para pembantu FCA tidak mungkin akan mampu menang. Ayah, mari kita lari teriaknya ketika dia melihat dua orang panglima pendukung ayahnya yang agaknya lolos lari tangkapan pangeran Chowu Kian Tian, D.I. Teng bersama puluhan orang prajurit indak membantu sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara Han prajurit yang ikut memberontak melawan ratusan prajurit kerajaan. Akan tetapi Jenderal Chowu dan Heng Ifor seru. Larilah engkau, Kian Ki dan Kelak, balaskan sakit hati ayahmu Kian Ki beberapa kali berteriak, Akan P. Chowu Ban Heng tetap tidak mau setarikan diri, bahkan mengamuk dan K.T. Ima Tian menyerang pangeran Chowu N.G. Tian yang dibencinya karena dia anggap pangeran itulah yang menipimpinan lawan sehingga usaha pemetakannya gagal. Akan tetapi, Paran Chowu Kuang Tian adalah seorang, Li Silat yang tangguh dan setelah mebertanding selama 30 jurus bih, seorang panglima yang membantu gerah Chowu Kuang Tian berhasil miuk lambungnya dari kiri dan robohlah K.H.J. Ban Heng. Melihat ayahnya roboh, Chowu Kian K.I. keteriak, ayah pangeran Chowu Kuang Tian membiar LNN pemuda itu menubruk ayahnya dan ia malah memberi isarat mencegah tereka yang hendak menyerang pemudaku. Kian Ki merangkul ayahnya dan lihat ayahnya terluka parah, dia lalu mengangkat tubuh ayahnya, dipondong ulu di panggul di atas pundaknya. Dengan ajah beringas dia lalu menerjang ke bepan dengan pedang hitamnya dan mengamuk. Demikian hebat gerakan Kian Ki sehingga para perajur LNN menjauh. Han Lin juga merasa tidak untuk menghalangi pemuda itu mempergi ayahnya yang terluka parah dan membiarkan saja pemuda itu melari diri, apalagi setelah melihat panger Chowu Kuang Tian Tali juga melar para perajurit menyerang pemudaya mungkin sekali kematian ayahnya meluka tusukan tombak yang menembus di lambung kiri ke lambung kanan. Melihat pangeran Chowu Ban Haroboh dan Chowu Kian Ki melarikan ayahnya yang terluka, empat orang dat yang membantu mereka itu pun di jalan keluar mengikuti Chowu Kian melarikan diri San Fbil mengamuk di panjang jalan. Pangeran Chowu Kauang Telan Mem tadinya mencegah per perajurit C pembantunya. Meiklesak pihak pelawan telah melihat Chowu Ban Heng, biang ladinya, telah roboh. Akan tetapi fenelih betapa Chowu Kian Ki diikuti M.T.O. Radatuk Sakti itu melarikan diri, dia PKT bahwa mereka itu tetap merupa bahaya bagi negara. Maka dia segera meri aba-aba kepada para pendekar, da dan para panglima. Kejar mereka perkejaran dilakukan. Lima orang itu er larikan diri keluar dari pintu gerbang utara jasebelah utara, apa yang diteakan pangeran Chowu Kauang Kian tadi ini iya bohong karena pada saat itu, di part pintu gerbang telah terjadi pertemiran antara ratusan orang anak buah romboyan pendukung pemberontak dan isukan kerajaan yang memang dituga AM untuk menggempur mereka. Biarpun tak gerombolan pemberontak kalah raar jumlahnya, namun mereka dipimpin itai orang-orang yang memiliki ilmu hat tinggi. Di antara mereka terdapat Tongsan Sian Su, Ang Hwe Anio Chu, Keng Um Kiam Kawan In Su, In Yang Toau, Kal L.M. dan Bu An Su Kak Murid Tung Hal N.O.K. Mereka mengamuk dengan ganas kian banyak prajurit yang roboh empat itaan mereka. Ketika tiba di tempat itu, Chowu Ban Heng tewas dalam pondongan puter kepada Chowu Kian Ki dia hanya menggalkan pesan dengan suara terputus di Kian Kai, Selamatkan dirimu. Iklah dapat membalas dendam terutama kepada Pangeran Kuang Telan melihat ayahnya tewas, Kian Kai jadi marah bukan Ming. Dia metil betapa tiga orang gurunya, Hong San Si Su, Kuan In Su, dan Im Yang To Su mengamuk, maka dia lalu meletak jenazah ayahnya D.T. bawah sebatang hon besar yang agak jauh dari T. pertempuran, lalu dia terjun ke dai pertempuran dari ikut mengamuk. Ketika para pengejar dari istana T di situ, mereka segera terjun dalam F tempuran yang dasyat itu. Si Hon segera menghadapi Oko Kian Kaiye sedang mengamuk dengan Hekongka, pedang sinar hetam jif dan meroboh banyak prajumuk ringgak bunga api berpijar ngilaukan matuk ketika pedang hitam I ditangkis pedang Pek Sim Kiam, peda Ali Putih, yang bersinar putih di tangan Bi Hon Lin ketika itu cuaca sudah muli terang karena malam telah terganti M.Y.I. sehingga mereka dapat saling milih, dengan jelas. Kian Kaiye terkejut K.M., ia pedangnya terpental akan tetapi dia M.R. memandang dengan mat melotot K.V.K. melihat bahwa penangkisnya ada Bi Pemuda yang pernah ditandinginya kali. Pertama kali ketika pemuda itu peindung Iong Huilan, dan kedua linya ketika semalam pemuda itu Niamar sebagai Kaisar Song Tai Cu Tem Kamar. Dia menjadi marah sekali, alagi ketika diingat bahwa pemuda ini jenemiliki ilmu yang sama seperti yang nah dipelajarinya dari mendiang Tian Ge Sian Su. Keparat, siapakah engkau sebenar H.V.A.? Dan dari mana engkau mencuri imu keluarga kok dengan tenang si Hon Lin menjawab H.O. Ukyan K.I., aku bernama si Hon Lin I.N. guruku adalah Tai Kek Sian Su, pewaris ilmu silat ke keluarga kok. Sebaliknya bagaimana engkau dapat mempelajari ilmu warisan keluarga kok aku belajar dari guruku, T.H.N. Beflex Bensuf. Ah, kiranya engkau murid Su Chow, paman kakek guru, Tian Sian Su S.J. Hon Lin terkejut. Hem, kalap mendiang guru Su Su Chowemu, berarti engkau murid keponakanku. Mengapa memusuhiku aku tidak memusuhimu, Chow K.K.I., aku menentang segala bentuk buatan tarku seperti yang diajarkan G.K.U. Engkau dan ayahmu hendak merampas tahu kerajaan, bunuh banyak pejabat tinggi dan menimbulkan perang yang menaakibat wasnya banyak orang. Itu kejahatan besar, maka aku harus menentang Yahuh, tahu apa engkau tentang jahatan. Chow K.I.I.N., kini K.Song Tal Chu, itulah pemberontak penjahat besar. Kami hanya memjuangkan hak-hak kami engkau Raden Roro bantunya, berarti engkau juga penghiate yang patut dibunuh. Hai, liit, M.L.A. Ikan Angin Badai Kian Ki menyerang mengan pedang di tangan kanannya di ling tamparan tangan kirinya yang mengandung tenaga sakti amat kuat. Han Lin cepat menangkis sambaran mar hitam dan mengelak dari tamparan, karena dia mengenal baik serangan latan, maka tidak sukar baginya untuk tengah pendarkan diri dan Nan Lin seperti masa banyak mengalah. Dia berkelahi hanya untuk melindungi dirinya, dan dia enam balas serangan hanya untuk melemahkan serangan lawan. Kedua orang itu bertanding dengan cepat sehingga yang tampak hanya gulungan sinar hitam melawan sinar putih yang saling desak dan saling himpit. Sementara itu, para pendekar muda yang membantu pangeran Chow K.I.N. juga menemukan lawan-lawan yang amat tangguh sehingga terjadilah pertempuran antara orang-orang yang memiliki kesaktian sehingga tidak ada rarit kerajaan atau anak buah gerombolan pemberontak yang berani mendekati mereka. Pah para jurid itu bertempur lawan gerombolan dan karena ju para para jurid jauh lebih besar, dan mereka mulai dapat mendesak para buah gerombolan yang kini tidak dip oleh para pimpinan mereka yang es sendiri menghadapi para pendekar muda orang kedua dari para datuk bantu Chow Ban Heng yang paling is setelah Chow Kian Ki adalah Tong Lama. Pendeta Gundul Jubah Merah Tibet yang tinggi besar bermuka Hei ini bersenjatakan seuntai tasbih biji hitam dan sepak terjangnya dasyat kali. Melihat kehebatan pendeta L ini, Li Ucin segera melompat maju ihadap Wia. Li Ucin sekarang jauh berdengan Li Ucin dulu sebelum dia isamah Wilan mempelajari ilmu da kitab Tian Tein Yang Sin Kun. Biar ilmu itu baru tampak kedasyatan kalau dimainkan berdua dengan Hui El namun latihan itu menambah kuat naga dalamnya, juga terdapat banyak rusnya yang dapat dimainkan seorang dengan daya serang yang amat dasyat. Pendeta Gundul Jubah Merah dari Tibet Anci tinggi besar bermuka hitam ini beri atakart seuntai tasbih biji baja hitam dan sepak terjangnya dasyat sekali. Dia melompat sambil memainkan sematnya yang terdiri dari dua buah tomb pendek yang dimainkan seperti sepala pedang, dapat memukul dan menotok. Melihat lawannya seorang pemubaju kuning yang memiliki ilmu si, dengan dasar aliran silat Xiao Lim Tong Tian lama tertawa bergelis sejak dulu para pendeta Lamar Nemai dan rendah ilmu silat Xiao Wempai Kafina mereka menganggap bahwa Ilmu sil itu didasari ilmu peninggalan Tatem Chowisul yang datang dari India dan dianggap kalah tua dibandingkan ilmu yang merupakan aliran ilmu silat para pendek lama di Tibet. Mereka tidak menyadari bahwa ilftu silat Xiao Wempai telah beri kembang pesat berbaur dengan iknu ilmu dari lain daerah. Apalagi LVA Chin telah memperkaya ilmu silatnya dengan IKM Tfantein yang sebelum masa hikun, sebuah hilang yang langkah dan luar biasa. Begitu mereka berdua saling serang Tong Tian Lera tidak dapat menerauakannya lagi karena Oa mendapat kenyataan bahwa lawannya yang masih fini benar-benar amat tangguh, Lihat sambaran tasbihnya selalu dapat tangkis dan dihilangkan lawan, dia menit marah, melompat ke belakang dan lontarkan tasbih itu ke udara. Tasbih itu mengeluarkan bunyi wir, pendan berputar-putar di udara, lalu layang dan menyambar ke arah kepala lucin bagaikan seekor burung menyamar-nyambar dengan kekuatan dasyat. Pala orang dapat pecah kalau disambar tasbih dengan biji besi atau baja hitam. Sebagai murid Cheng In Ho Siang tokoh Itau Lim Pai, Liu Chin maklum bahwa lawannya menggunakan kekuatan sihir untuk menggerakkan tasbih itu. Para kandeta lama memang terkenal dengan ilmu sihirnya. Namun dia tidak menjadi gentar. Di Siow Pai, Kuil Siow Ii Ii Ia selain ilmu silat juga mempelajari ilmu agama Siow Lim dan dia dapat mengerahkan tenaga batinnya untuk menolak pengaruh sihir itu dan menggunakan tongkatnya untuk menangkis sambaran tasbih. Tong Tian lama kini maju menyerang dengan kaki tangannya sehingga Liu merasa dikeroyok oleh pendepa itu oleh tasbih yang bergerak sendiri nyerang dari atas, diserang secara dekian. Liu Chin menjadi terdesak jiakan tetapi berkat meningkatnya TCN 4 sakti yang diperolehnya dari latihan iltian TINVI Jarjepun Hoat, DPRRR dapat melindungi dirinya dengan baik. Hong Sun Sian Su Kuei E. Chinwok amat lihai dan karena tadi dia rei amut di dekat tong Tian lama, kini Ong Huilan yang ingin bertah melawan musuh dekat dengan Liu Chin segera menyerangnya. Gerakan Hoi kini juga cepat dan kuat sekali berlatih hantian TINVI yang kun Hoat dan Nyatchong Hwe Akyam yang bersijau berkelebat menyambar ke ar leher Hong San Sian Su. Ketua Hong Sart ini tersenyum mengejek ketika meli siapa yang menyerangnya. Tentu saja dia mengenal Huilan yang pernah tinggal Istana Jenderal Chou Ban Heng, bahka telah menjadi tunangan Chou Kian Ka Dia pun telah mengetahui sampai titik satu tingkat kepandayan gadis itu, maka I memandang rendah dan merasa yakin Iwa dalam beberapa jurus satu saja dia yang mampu mengalahkan gadis itu. Dia satu hal mendapat gagasan untuk menang, Huilan hidup-hidup karena dia tahu ar bahwa Chou Kian Ki amat mentah gadis itu dan pemuda itu pasti engerang dan berterima kasih sekali dan ya kalau dia dapat menangkap Lis itu hidup-hidup dari diserahkan pada pemuda itu. Maka begitu dia menghindar dari R.I.F. Jgan Huilan dengan lompatan ke lakang, dia menggunakan ilmu sihirnya, melontarkan pedangnya ke atas menjadi kenar kuning dan Nui Kiam, pedang terung, itu meluncur dan menyerang kenah kepala Huilan. Niatnya adalah Imbuate gadis itu wepot menangkisi emerangan pedang terbangnya sehingga dia Iipet menggunakan kedua tangannya L untuk menotok dan menangkap gadis itu tanpa melukainya. Terang-terang kering M3 kali dang sinar hijau di tangan Huilan. Menangkis dan menghantam pedang bang itu sedemikian kuatnya seho pedang itu akhirnya terpental dan bayi kepada Hong San Sian Su. Ketua sampai ini menjadi bengong, terkejut memandang terbelalak. Rasanya temungkin. Baru beberapa bulan saja pandayan dan tenaga sakti gadis itu dah meningkat demikian hebat sehip bukan hanya mampu menangkis pet terbangnya, bahkan dapat membuat Kiam itu terbang kembali kepadanya segera menangkap gagang pedangnya dengan marah dia menerjang ketidak ingat lagi untuk menangkap hai hidup gadis itu. Sekarang tujuannya Nya Satu, yakni membunuh gadis Y merupakan lawan cukup berbahaya itakan tetapi dia benar-benar kejahat efangannya yang dasyat dan gencari iapat ditangkis dengan baik oleh HLan, bahkan gadis itu pun dapat nih alas dengan serangan yang cukup bebahaya. Mereka segera bertanding deng seru, saling serang dan biarpun HL masih kalah pengalaman dan kalah pilihatnya, namun gadis itu melawan KRTR, gigi dan dapat bertahan walau agak terdesak, Sengkuilin yang melihat Ang HW Ajim U Lok Cuyen tak dapat menahan uarahannya. Ia pernah bertanding MN gadis yang cantik dan galak ini, kak ia segera berseru mengejek. Wah, ini nenek-nenek jelek dan jahat MCU juga di sini. Nah, sekarang Nona U tidak akan melepaskanmu lagi. Kelamu yang jelek dan tua itu tentu M. menggelinding putus Ang HW Anil Chu segera mengenal Kui Lin yang dulu mengaku berjuluk Hekli Hiap. Biarpun gadis muda yang cantik Nil cukup liai, namun dulu ia mampu mendesaknya dan kalau tidak ada Sikan Lin yang amat liai, tentu ia dapat mengalahkannya. Maka, kini mendengar jekannya, ia hanya mampu berseru marah. Bocah setan, mampuslah pedangnya yang mengeluarkan sinar merah itu sudah menyerang dengan dasyat. Kui Lin memutar pedangnya menangkis, pedang tipis yang biasa ia pakai sebagai sabuk. Teranggut bunga api berpijar keduanya segera saling serang dengan mati-matian. Bu Eng Hoat yang berada dekat Lin melihat pula Aok HW Anil Chu dulu dikejarnya karena dia tahu JBE jahatnya iblis bertina itu. Dia ingin membantu Kui Lin, akan tetapi baru saja memutar toyanya hendak membantu, Lin sudah berseru marah. Aku tidak butuh bantuan, cari lawan lain Eok Hoat mengerutkan alisnya. En bagaimana, sejak pertemuan perfa hatinya amat tertarik kepada gadis yang lincah jenaka dan galak namu cukup lihai itu. Dia sendiri berhati kerai akan tetapi terhadap Kui Lin dia tidak dapat memperlihatkan kemarahannya WJ laupun hatinya mendongkol mendengar teguran itu. Selagi dia meragu, tanpa seorang kakek tinggi besar bermuka M cerah dengan kumis jenggot dan ramp masih hitam, mukanya persegi dan enris. Hehehe, orang muda, apa engkau ii bosan hidup dan mencari kemati F. Mari kuantar engkau ke alam baka CK itu mencabut senjatanya siang kiam kaki sang pedang. Karena engkau membantu periberon dan berada di pihak yang jahat, englah yang akan mati kata Bu Eng MT sambil maju menyerang dengan jangkatnya. Pemuda murid Tong Leng I, IU ini selain memiliki ilmu Toya Gaya Ibet, juga memiliki tenaga yang kuat hingga biarpun belum lama dia berkecimpung dalam dunia persilatan. Dia dikenal sebagai Sintung Tahlap, Penil Kartongkat Sakti, karena permainannya atau tongkatnya yang luar biasa. Namun sekali ini Bu Eng Hoat bertemu tangan lawan yang amat tangguh karena ek muka merah itu adalah Tung Hai Itok, racun laut timur, yang sakti. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua jurus simpanannya untuk dapat melindungi tubuhnya dan bertahan terhadap desakan lawan. Di pihak pemberontak masih ada enam orang lagi yang lihai yaitu Kuan In Im Yang Tosu, Kailon, Bantok M. Cui Beng Lokui, dan Bu Asukok. Meti ini dikeroyok oleh para panglima perwira, dibantu para para jurid tetapi mereka adalah orang-orang ye amat lihai sehingga banyak perajai yang roboh ketika mengeroyok mer para panglima dan perwira juga sukar untuk dapat merobohkan orang yang mengamuk itu. Pertempuranmu berlangsung seru mati-matian, terutama perkelahianan para tokoh yang mendukung pemberontak, dan para pendekar muda yang memban pangeran Chowu Kau Wang Tian. Pangeran I sendiri tidak ikut bertempur, hanya me atur pasukannya untuk membasmi pe anak buah pemberontak dan dalam ini dia mulai berhasil mendesak pe pemberontak. Banyak sudah anak pemberontak yang tewas dan terluka, kini sisanya mulai merasa gentar sehingga bertempur tidak senganas tadi, bahka kurang semangat. Perkelahian yang hebat terjadi antan KJ Kian Ki dar. Si Hon Li Kian Ki rasa penasaran bukan main karena imua serangannya selalu dapat dihindari Ye Hon Lin dengan tangkisan maupun ikan. Betapapun kuat dan cepat diar nyerang dengan pedannya, selalu ditangkis dengan sama kuatnya dan akan dengan sama cepatnya. Hiyaah kini dia merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lututi, A, tangan kirinya dengan telapak ta MN terbuka didorongkan ke arah Hon Lin dengan mengerahkan seluruh tenaga Mkangnya. Rupanya rasa penasaran dan imarah membuat Kian Ki menyerang di I.I.Gan Niat mengakhir pertarungan itu dan I.I.Gan Niat tahu benar bahwa pukulannya Perti itu kalau bertemu dengan tenaga yang lebih kuat dapat membuat tenaganya membalik dan akan melukai atau merusak isi dadanya. Hon Li Li juga maklum akan serangan maut yang amat berbahaya itu. Dia melihat telapak tangan Chowu Kian Ki menjadi merah seperti berlumur darah. Dia teringat akan keterangan gurunya. Ta, Kek Sian Su, bahwa di antara pukulan pujan jarak jauh yang ampuh dar teriemai terdapat pukulan yang disebut Tang Be Chiang, tangan merah darah, dan P.O.K. itu kalau mengenai korban yang kurang naga saktinya, dapat membuat korban I tewas seketika riahkan pukulan ini K.R.nya lebih jahat daripada Hek Tok Chiang, dengan racun hitam, atau P.O.K.C. tangan racun putih, karena kalak pukulan itu membuat orang terluka dan lo diikhtiarkan masih ada obaf penawanya. Sebaliknya Ang Jifak Chian Jemem korban tewas seketika dan tidak disembuhkan lagi. Han Lin segera menenggelamkan di dalam penyerahan kepada Tianya Maha Kuasa, menyimpan semua pria dan yang mengalir dari tangan terini hanyalah hawa murni yang adekuadrati yang timbul dari jiwa manusia yang berserah diri dan terbimbing sepenuhni oleh kekuasaan Tuhan. Dia menjulur telapak tangan kirinya untuk menyambuk pukulan lawan. Wut Tos Kian Ki terkeweinya, yang kuat jitu bertemu dengan i yang lunak dan lentur, membuat an kirinya titik terpental dan dia sendiri wong dan terhoyung ke belakang itipe enam. Langkai dia bernapas panjidap merasa lega karena tidak menita luka. Dia pun maklum bahwa talinya ini benar-benar tangguh. Dia US bertanding mati-matian melawan si, Enlin engkau atau aku yang mati di sini membentak dan hendak menerjang isayang sekali kalau engkau membuat nazah ayahmu terlantar tidak ada yang mengurusnya dengan baik, kata Honlin Temang. Tiba-tiba Kian Ki teringat akan ir nazah ayahnya yang dia tinggalkan di elwah pohon besar. Kalau dia bertanding timpek napas terakhir dan mati di situ, bukan saja jenazah ayahnya tidak ada yang mengurus dengan semestinya, bahkan siapa yang akan membalaskan dendam sakit hati ayahnya? Teringat akan ini Kian Ki mengeluarkan pekek melengking dan dia lalu melompat jauh melampaui kepala para prajurit yang bertempur dan menghampiri mayatannya, dipanggulnya dan dibawanya meninggalkan tempat itu sambil nangis. Han Lin tidak mau mengejar cepat dia membantu para panglima terdesak hebat oleh enam orang i yang mengamuk dan membunuhi ban prajurit. Pertama-tama ada menyerbu arah Cui Beng Loku yang bersama Ban Moko merupakan dua orang golong sesat yang membantu pemberontak yang paling kejang membunuhi para pejurit. Begitu ada menyerbu, Cui Beng Loku terkejut dan segera mengenal Honlin yang pernah membuat diakualahan Anda melarikan diri ketika dia ikut murid-muridnya menyerbu rumah nyonya Kak, Ibu Song Kui Lin, di CTNan buah tamparan dari Honlin yang ditangkisnya membuat tubuhnya terhuyun ke belakang. Kakek tinggi besar mukcodat yang berpedang diru ini menja semakin gentar dan ini membuat gerakannya kacau dan ketika tiga orang pang menyerangnya, dia hanya mampu ikkis dua batang pedang. Pedang panglima ketiga mengenai lehernya Cui Beng Loku Wiroboh mandi darah tewas Ham Tok Moko yang sedang mengamuk antong katularnya yang beracun, iibur, uhi banyak prajurit, tiba-tiba lihat bayangan putih berkelebat dan ikat tularnya disambar sinar putih. Krak tongkat tularnya terhang menjadi dua. Dia terkejut dan mepir tidak percaya. Tongkat saktinya op mampu menandingi segala macam lejata pusaka itu demikian mudah, Pak, hanya sekali bertemu dengan pedanger sinar putih. Ketika dia melihat siapa NG menangkis dan membuat patah, dia kejut bukan main. Dia segera mengeip pemuda yang dulu bersama si ekor rung Raja Wali telah membuat dia dan murid serta anak buahnya lari ketika mereka menangkap penghwilan. Hatinya jadi gentar sekali dan keadaannya itu atembuat dia tidak mampu menghindarkan diri ketika empat orang perwira menyerangnya dengan berbareng. Setombak menembus dari punggung kedanya dan dia pun roboh dan tewas ketika Han Lin segera membantu para wira lain dan kini pihak pembah menjadi semakin kacau. Sementara itu, huilan yang mi Hong San Sian Su terdesak hebat, demipula Liu Chin yang melawan Tong Lama juga kewalahan. Huilan Cerdik lalu sengaja menggeser diri dekati Liu Chin, dikejar oleh Hong Sian Su. Setelah dekat, tiba-tiba Hui berseru. Tian Te Im yang tiba-tiba lalompat dan menyerang Tong Tian Ma dan Liu Chin yang segera maklum yang dikehendaki. Huilan juga melom dan berbalik menyerang Hong San Sian. Dua orang kakek sakti itu terkejut. Tika tahu-tahu mereka telah bergalawan dan mulailah Liu Chin dan Hui La bersama-sama memainkan ilmu Tian Te Im yang sin kunul. Tubuh mereka selolah dikendalikan satu pikiran, Birger M.L. ketika merasakan betapa tenaganya ikuat itu bertemu dengan hawa yang teka dan lentur, membuat tangan kirinya kental dan dia sendiri terdorong dan buyung ke belakang sampai enam langit. Dia bernafas panjang dan merasa L karena tidak menderita luka. Dia R, ia kelumbahwa lawannya Mi benar wir tangguh. Dia harus bertanding lumatian melawan si Han Lin PNP teriang karena gerakan gadis dan imuda yang berselang-seling itu sungguh membuat mereka bingung. Tiba-tiba Huilan memindahkan peknya ke tangan kiri, kemudian ia rentangkan tangan kanan yang disamerte oleh tangan kiri Liu Chin. Keduanya gerakan tenaga sakti seperti yang R.E.K. pelajari dari kitab Tian Te Im G. Sin kun, dua aliran hawaim dan ong kini saling tunjang dan disalurkan erarah pedang di tangan mereka. Kemulan mereka menerjang maju bersama ke Ah Tong Tian Lama. Pendeta Lama satu terkejut, cepat dia memutar tas bilfa dari baja hitam. Tasbih menjadi gulungan sinar merupakan perisai nangkis tusukan pedang Huilan totokan tongkat pendek di tangan Chin yang sudah menyelipkan tecek kirinya ke ikat pinggang. Belar tasbih itu putus hutannya dan biji-biji tasbih itu jatuh tebaran di atas tanah. Sebelum satu Tian Lama dapat mengatasi kaget pedang Huilan sudah menyambar dengan tenaga gabungan yang amat menusuk ke arah dada pendeta itu. Cap ha pedang itu menusuk V dan ketika dicabut kembali, tubuh Perta Lama itu terkulai roboh. Hang Sian sumarah sekali dan sambil mengeluarkan teriakan nyaring, pedangnya bersinar kuning menyambar ke arah lan sementara tangan kirinya M, Gikan Tai Lek Jiu, tangan Halilintar mukut ke arah Li Ucin. Sungguh merikan serangan sekaligus kepada dua yang bergandeng tangan itu secara syat sekali. Akan tetapi Huilan dan Li Ucl HHK masih bergandeng tangan dan mengabungkan tenaga mereka, tidak takut diambut serangan itu. Huilan menghinkan pedang di tangan kirinya untuk diangkis pedang Hong San Sian Su sebekan pukulan Tai Lek Jiu itu disambete tangkisan tongkat pendek yang dialiri naga sakti gabungan yang amat kuat. Krek, des, HN pedang kuning M tangan Hong San Sian Su menjadi patah MM ketika pukulan Halilintar tangan kiri BVA bertemu tongkat, tangannya itu terbantai, diikuti tubuhnya terjengkang dan ibanting keras sekali. Wajah Hong San Sian Su menjadi kebiruan dan dia tewas ketika karena tenaga sakti yang mi ii gandung hawa beracun dalam Tai Ye, iu tadi membalik dan menyerang jantungnya sendiri sehingga dia tewas seketika setelah Hong San Sian Su dan Tong Tian lama tewas, Huilan lalu membantu Kuilin yang masih terdesak oleh Ang HW Anio Chu, sedangkan Li Ucin membantu Bu Eng Hoat yang kewalahan melawan Tung Hai Tok. Kini keadaannya berbalik sama sekali. Bukan hanya anak buah gerombolan pemberontak ya Kocar Kacir melawan pasukan pemerin yang lebih banyak jumlahnya, juga tokoh Kang Ho yang mendukung berontak kini terdesak hebat. Kailon akhirnya roboh juga dibah serangan pedang AAN tombak para pewira yang dibantu Hon Lin Tiga Uga Bangkok murid Tung Hai Tok roboh dan Tem melihat keadaan semakin berbal apalagi melihat Tso Wuk Yan Ki telah larikan dirt, Ang HW Anioch ta bersernyaring, lalu membanting sebuah alu peledak. Bejar asap hitam mengetinggi. Kuilin dan Huilan yang em, ngeroyuknya. Cepat berlompatan ke bela Kang. Ketika asap tebal itu, membuye Ang HW Anto Chu, Tung Hai Tok, Kuansu, dan Im Yang Tosu sudah tidak tarpak lagi. Mereka menggunakan tirai AS hitam tadi untuk meloncat dan mengklinap di antara para anggauta geromboli yang masih bertempur dan menghilang. Setelah ditinggalkan para pemimpir Ika, dan banyak di antara mereka tewas atau terluka, sisa para angta gerombolan pemberontak itu mi ikan diri cerai-berai dan banyak pula NG menaluk. Maka terbasmilah pemberontakan itu apara jurid bersorak gembira atas ennangan mereka. Akan tetapi di anas suara sorak-sorai itu terdengar keikesah dan rintihan mereka yang terjeka adan di antara mereka yang menuik arak yang dibagikan oleh para perwira untuk merayakan kemenangan itu, rempak banyak yang sibuk mengangkuti tayat mayat yang banyak itu. Mayat apara jurid diangkat dan diurus seikutnya, Sedangkan mayat para anggauta gerombolan diseret dan dikubur ke arah bersama, sebuah lubang besar diisi iluhan mayat. Di dalam perang, mereka yang kalah memang mengalami nasib buruk. Yang terluka mendapat perawatan otadarnya dan yang menaluk menjadi tawanan untuk diadili dan menjalani hukuman. Sudah lajim terjadi di seluruh dunia, setiap kali terjadi perang, baik perang antarbangsa, antar suku antar golongan, maka terjadilah kekean-kekejaman di luar batas prikemcan. Manusia dalam perang menjadi dan kejam yang sesungguhnya bukan jadi wata aslinya. Akan tetapi da perang, rasa tifcut bahwa dirinya tertawan, disiksa atau terbunuh musuh mendatangkan dendam dan kacian. Ditambah lagi rasa dendam tuasnya rekan, sahabat atau keluar dendam ini ditujukan kepada pihak suh tanpa pandang bulu karena merupakan permusuhan atau dendam badi terhadap seseorang, melainkan teh hadap pihak musuh. Akan tetapi pangeran Chowu K. Uang T. ternyata memiliki kebijaksanaan seperti kaknya, Kaisar Song Ta Chu atau bernama Chowu K. Uang Y. I. N. Mungkin dia yang miru atau melanjutkan kebijakan kakak mayap para perwira pemberontak dan tokoh Kang Ho yang membantu pihak pemberontak dimakamkan dengan cukupan juga mereka yang tertawan, kecuali Mer yang benar-benar merupakan tokoh pentem pimpinan, tidak dihukum mati, setelah pemberontakan berhasil tik hapas, pangeran Chowu K. Uang T. N. Mifti Indang lima orang pendekar muda, B. T. Sihan Lin, L. U. Chin, Bu Eng Hoat, Bir Huilan, dan Song Huilin untuk biang berkunjung ke istana. Pangeran Wujuk Uang T. N. menghadapkan mereka M. ada Kaisar Song Ta Chu yang mipe ama mereka dengan ramah. Kalian adalah pendekar-pendekar dan WDA yang pantas dibanggakan, selain Ah Perkasa, juga merupakan pembela-embela negara yang patriotik. Kami asa kagum dan heran. Begini mudalan telah dapat memiliki ilmu yang GGI, juga memiliki budi pekerti yang ik. Sihan Lin, siapakah gurumu? Guru hamba adalah Tait Kek Sian Su, L. Baginda, Kaisar Song Ta Chu mengangguk-guk. Ah, pantas kalau engkau muridnya. Kami mengenai siapa manusia sakti Ihei Kek Sian Su, Pertapa Chin Lin San Ang mempunyai peliharaan burung Raja Ali Itul dan engkau, L. U Chin, siapa gurumu L. U Chin menjawab dengan hor hamba mendapat kehormatan diambil murid oleh suhu Ceng In Ho Sri Baginda, Hem, engkau murid siap kami pernah mendengar nama Ceng Ho Siang sebagai seorang tokoh si Lin Pai? Dan engkau Bu Eng Hoat apakah gurumu hamba murid suhu Tong Leng L. Sri Baginda, Tong Leng Losu Kaisar Song Ta Chu mengingat-ingat. Herm, em belum pernah mendengar nama ini. Ah, kah dia juga seorang pendeta Buddha suhu adalah seorang pendeta L dari Tibet, Sri Baginda, Kaisar mengangguk-angguk. Begikah? Kami sudah mendengar bahwa antara para pendeta lama di Tibet, Nyak yang memiliki ilmu kepanda tinggi. Sekarang para pendekar wani yang cantik-cantik ini. Ong Hul El siapa yang memilih dingmu sehingga engkau menjadi seorang pendekar wani insinyur lihai hamba murid suhu Tiong Gichirin Sri Baginda, Tiong Gichin Jin. Maksudmu Tung Nen Ong, si Raja Pedang Timur, yang inal sebagai ahli sastra dan peng-titik pelajaran guru besar Hong Hu Cu Pantas Engkau tampak begini lembut non kuat dan lihai. Sekarang engkau, Gek Wilin engkau tampak lincaha, murid siapakah engkau kuilin tersenyum dan menjawab ansuara lantang. Guru hamba ada isu hulu wukeng tojin dan di antara reka semua ini, hamba yang paling fdoh, Sri Baginda hahaha Kaisar Song Tai Chu Terawa. Agaknya selain diberi pelajaran jekmu silat tinggi engkau juga mewarisil safat merendahkan diri dari tosu, pentatu, itu. Kami mengenal long keng ojin, pendeta tukau, agamatu, itu angkah dia yang terkenal dengan Junkan Lem Iyong, naga selatan benar sekali, Sri Baginda yang mulia takwilin, girang bahwa Kaisar itu mengenal pula gurunya. Kaisar Song Tai Chu merasa gesekali. Ah, sungguh senang hati kami. Semua golongan agama kau, tiga agama, ternyata mendu pemerintahan kami. Ini berarti batian memberkai kerajaan sang. K-tiga agama terbesar, Buddha, Tu, Tao dan Hongkau, Chonfuchianism, dukung dan di antara mereka terhubungan persaudaraan yang baik, re tidak akan terpecah belah dan ne akan menjadi kuat. Terima kasih katian yang agung, Kaisar Song Tai Chu ingin mengliahkan pangkat kepada lima orang dekar yang telah berjasa besar itu tetapi mereka berlima tidak mau menemanya dan menolak dengan hormat halus. Yang mulia, ternyata hamba berlil tidak bersedia untuk terikat dengan dudukan. Hamba berlima lebih semenjadi rakyat biasa saja akan tet. Hamba berjanji bahwa hamba berlil akan selalu siap untuk membela ne ibang Sal Sihan Lin berkata milih teman-temannya setelah mereka ua menyatakan tidak menerima tai on pangkat itu. Sang Tai Chu menghela nafas panil dan mengangguk-angguk. Kami seperti jiwa seorang pendekar yang nih menghendaki kebebasan, tidak it oleh apapun juga. Baiklah, kalian berlima menolak kedudukan, akan tetapi nih harap kalian berlima tidak menolak memberian bingkisan dari kami sebagai rinyataan rasa syukur dan terima kasih nih. Kaisar lalu memberi isarat kepada orang pelayan pribadi yang mengambil na buah kantung kain merah berisi gemas yang sudah dipersiapkan. Lalu tas perintah kaisar pelayan itu merahkan lima kantung uang emas itu patah lima pendekar itu, masing-masing buah kantung. Lima orang muda itu tidak berani menolak. Mereka menerima dan mengaturkan terima kasih. Setelah pertemuan itu dinyatakan selesai, lima orang pendekar itu lalu meninggalkan istana, diantar oleh pangeran Chowu Kuang, sampai di halaman ispana. Liu Cih dan Ong Huilan yang melakukan perjalanan bersama berhenti luar kota raja bagian selatan. Tadi ketika meninggalkan kota raja, Hui yang menyatakan bahwa ia harus melkan pengejaran terhadap Chowu Pian dan dalam perjalanan melakukan pejaran itu, ia sekalian akan singgah rumah orang tuanya, yaitu Ong Suye tinggal di Nanking. Kini di jalan Uyang Sunyi, di kaki sebuah bukit, hutan, Liu Cien yang menahan agar MK berhenti. Hui Lan menurut dan Reka lalu duduk di bawah sebatang po besar yang rindang dan yang melicent mereka dari terik sinar matahari. Situ memang matahari memutahkan sinnya yang panas sehingga, menyengat, dan dan amat enak duduk di bawah yang rindang itu, disejukan angin Nilif Ucin. Eh, maaf, Cinko, kata Lan yang belum lama ini ketika beri di kota raja ia sudah bersepakat menggang Liu Cien untuk menyebut Cien dan Lan Moi. Kenapa engkau mengka aku berhenti di sini? Apakah engkau kateha dan ingin beristirahat Liu Cien tersenyum? Ah, tidak Lan ii. Hanya aku ingin bicara dengan Bu N tidak enak rasanya kalau bicara Yusam Liu melakukan perjalanan, Hui Lan memandang wajah pemuda KJ penuh perhatian dan sinar matanya Mie nyelidik. Engkau hendak membicarain apakah, Cinko, yang demikian serius Lan Moi, sejak engkau menyatakan hendak melakukan pengejaran terhadap Hao Ucian Ki, aku merasa heran sekali, antetapi di sana, di depan banyak rak, aku tidak mau banyak bertanya. Akan tetapi hal itu selalu mengganggu pikiranku yang merasa heran dan tidak mengerti. Maka sekarang ku harap engkau suka menjelaskan, mengapa engkau susah payah hendak melakukan penerjaan terhadap putra pangeran pembetak itu? Apalah yang ingin kau laki kalau sudah dapat mengejarnya dengan alis berkerut, muka meimet mencorong marah Willan biasanya lembut itu berkata tegas, harus membunuhnya Liu Cien terkejut juga melihat wah gadis itu tampak penuh kebencian ke mengucapkan kata-kata itu. Akan tetapi maafkan aku, Mol, memang bukan urusanku, hanya, aku merasa penasaran sekali. Menga engkau begitu membencinya? Mengjengkau begitu benci sampai harus ngejarnya dan membunuhnya Huilan berpikir sejenak dan tak keragu-ragu. Kemudian ia berkata, kemo lembut. Cinko, aku minta maaf pamu, terus terang saja, aku hanya dar, mengatakan bahwa aku harus membunuh ya. Aku berjanji kepadamu, kalau sudah berhasil membunuhnya, baru Ar akan memberitahu kepadamu mengaju harus membunuh Jahanam itu, di dalam hatinya Liu Cien menduga. Ada yang aneh dalam sikap Hui ini, pikirnya. Dulu dia menemukan Fi sempat menolong Huilan yang hengka bunuh diri. Gadis itu mengaku bahwa, melarikan diri dari rumah pangeran Hao karena tidak sedih dinikahkan dan Chou Kian Ki dan tidak mau puge pula ke rumah orang tuanya Senin Ri. Dan sekarang, gadis itu bertekad-ituk membunuh Chou Kian KL setelah memperdalam ilmu bersama dia, menguai ilmu Tian Te Im Yang Sin Kun. Dan Te Janji akan memberitahu kepadanya telah berhasil membunuh Chou Kian KL. Mengapa ia demikian membenci pulihara pangeran itu? Apa yang telah dilakukan Chou Kian Ki kepadanya? Liu Chin menduga-duga, akan tetapi tidak mau bertanya apa-apa, bahkan dia berpebiasa saja. Baiklah, Lan Moi. Memang aku tidak berhak mencampuri urusanmu, bukan begitu, Cinko. Engkau harus mencampuri urusanku karena terus terang saja, tanpa bantuanmu aku tidak al berhasil membunuh Chou Kian Ki. Aklah yang akan mati di tangannya engkau tidak mau membantuku, u gadis itu keluar dengan suara sedih. Tentu saja, Lan Moi. Aku pasti akan tetap membantumu. Yang kemaksud adalah bahwa engkau tidak perlu ceritakan mengapa engkau memcow Kian Ki kalau engkau tidak menceritakannya kepadaku. Huilan merasa sedih sekali sehingga tidak dapat menahan ketika sepasah matanya menjadi basah dan beber butir air mati menetes keluar dan jat ke atas pipinya. Cinko, sekali lagi maafkanlah hak sesungguhnya, setelah semua budi kebayan yang kau limpahkan kepadaku, Tid semestinya aku masih merahasiakan tes suatu darimu. Akan tetapi, aku moh kepadamu, bersabarlah, Cinko. Setelah aku berhasil membunuh Jahan Amit, asti aku akan memberitahu kepadamu. Melihat kesedihan Huilan, Li Uci cepat berkata, Ah, sudahlah, Lan Moishan bicarakan hal itu lagi. Mari kita teutkan perjalanan kita. Kau bermaksud Tih dulu pergi ke Nat King, bukan jalan Li Uci biasa dan gembira seolah hendak mengalihkan percakapan tadi tidak mau mengingatnya HRGL. Pada i di dalam hatinya, pemuda ini sudah Tih menduga, apa kiranya yang melibatkan gadis itu mendendam sedemian besarnya terhadap cowok Kian Ki tidak terlalu sukar ditebak. Huilan renah ditunangkan dengan Kian Ki dan Li Kan tinggal di gedung pemuda itu mudiah tiba-tiba gadis itu meninggalkannya dan dia menemukannya hendak bunuh diri. Malah petaka apa yang diimpa diri seorang gadis sehingga ia indak membunuh diri dan kebenciannya edemikian besarnya. Dia dapat merabar dengan dugaannya. Bencana paling hebat yang membuat seorang gadis mendendam takit hati kepada seorang laki-laki adalah perkosaan. Bukan hal yang mustahil kekejian itu dilakukan oleh seorang laki-laki macam cowok Kian Ki kepada Huilan. Kian Ki memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga D. UJ tentu dapat M.A. gunakan paksaan fenenggagah L.M.T.G. dengan tipu meslihat lainnya. K.M.A. itu HP Ilan merahasiakannya, T.T.F gadis itu merasa malu untuk meng-f kepada orang lain, terutama kepada akan tetapi ini hanya dugaannya dan dia mengharapkan semoga dugaan, itu keliru. Mendengar pertanyaan Li Ucin yang nadanya biasa dan gembira, Huilan rasa lega. Tadinya ia merasa khawatir kalau pemuda itu mendesaknya atau menjadi kecewa dan marah. Akan ikhtapi ternyata Li Ucin sama sekali tidak bersikap demikian malah sebaliknya menghentikan percakapan tentang hal itulah merasa bersyukur dan berterima kasih kekali. Semakin yakin hatinya bahwa Li Ucin adalah seorang sahabat yang paling baik baginya. Maka ia pun menjadi gembira lagi dan menjawab sejujurnya. Benar, Cinko. Aku hendak singgah ke rumah orangtuaku, selain menceritakan tentang ditumpasnya pemberontakan yang dipimpin mendiang Jenderal Chow Ban Heng, Juga aku ingin sekali memperkenalkan engkau kepada ayah ibu kuajah pemuda itu berubah kemerahan dan hatinya berdebar girang. Kalau orang, gadis hendak memperkenal seorang teman prianya kepada orang tuanya, biasanya hal itu berarti bahwa gi itu mencinta pria itu, agar orang tua mengenal pria pilihan hatinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan hati ringan gembira. Keduanya merasa semakin dan cocok satu sama lain dan bagi Huilan sendiri kini rasa sukanya makin mendalam dan harus ia akui bahwa ia mulai jatuh cinta kepada Li Ucin. Song Huilin juga meninggalkan kota raja dan melakukan perjalanan seorang diri menuju ke Chin An. Ia hendak pulang ke rumah ayah tirinya, yaitu perwira Kua Siong, duda yang mengawini ibunya yang sudah menjanda. Ayah tirinya dan tentu akan gembira sekali mendengar ia menceritakan tentang terbasminya penghiatan dan pemberontakan yang dipimpin mendiang Jenderal Chow Ban Heng. Ayahnya itu, biarpun ayah tiri, amat baik kepadanya dan ia tahu bahwa ayah tirinya adalah seorang perwira yang setia terhadap kerajaan sang. Sudah dua hari ia meninggalkan kota raja dan tiba di daerah pegunungan yang sunyi. Siang itu matahari memuntahkan sinarnya yang amat panas sehingga Huilin yang sejak tadi merasa betapa kulitnya disengat matahari, kini merasa nyaman setelah memasuki daerah yang berhutan dan sejuk dengan bayangan pohon-pohon. Ketika mendengar gemerciknya air, Huilin baru merasa betapa tenggorokannya terasa kering karena haslah segera penyimpang dari jalan umum menyusup di antara pepohonan mencari dari mana datangnya suara air gemercik itu. Akhirnya dengan girang ia menemukan sebuah pancuran air, yaitu air gunung yang mengalir di antara batu-batu dan terjun ke bagian yang lebih rendah. Air itu jernih sekali. Huilin lalu minum, membasuh mukanya dengan air yang dingin sekali, juga membasahi lehernya, lengannya, melepas sepatu menggulung celana untuk membasahi kakinya. Terasa dan sejuk bukan main. Karena tempat itu sepi, saking keenakan, Huilin mulai membuka bajunya karena timbul keinginannya untuk mandi. Tiba-tiba ia mendengar bunyi seperti ranting, patah dan berkeresekan dan daun-daun kering terinjak kaki. Ia cepat menoleh dan melihat seorang laki-laki muda melangkah ke arah tempat itu. Kurang ajarlah membentak laki-laki itu baru melihatnya lalu cepat laki-laki itu memutar tubuh, berbalik membelakangi Huilin yang setengah telanjang. Gadis itu cepat mengenakan lagi pakaiannya dan sepatunya, kemudian dengan lengan baju masih tergulung sehingga tampak kulit lengannya yang putih mulus berlawanan dengan pakaiannya yang serbah hitam. Dengan langkah ringan dan cepat ia menghampiri laki-laki itu dan memaki. Laki-laki kurang ajar, engkau mengintai aku, ya? Anjing kau monyet, kuda, babi. Huilin tiba-tiba menghentikan makiannya ketika laki-laki itu membalik tubuh menghadapinya karena ia segera mengenalnya. Pemuda itu bukan lain adalah Bu Eng Hoat, seorang di antara para pendekar yang membantu pangeran Chowu Kuang Tian membasmi pemerontak. Akan tetapi, biarpun ia tahu bahwa Bu Eng Hoat adalah seorang pendekar gagah perkasa yang kiranya tidak mungkin mau mengintai wanita dengan sengaja, Ia pernah berkelahi melawan pemuda itu ketika ia hendak menangkapnya dengan tuduhan pemuda itu membunuh Menteri Liong. Teringat ini, Kuilin yang tadinya sudah tenang, menjadi marah lagi. Hem, kiranya engkau, Bu Hoat? Mengapa engkau mengikuti aku? Engkau membayangi aku, ya? Mau apa engkau mengikuti aku wajah Bu Eng Hoat menjadi kemerah-merahan karena marah? Pemuda ini berwajah jujur dan keras. Dituduh membayangi tadinya malah dituduh mengintai, dia merasa penasaran sekali. Seng Kuilin, engkau ini sungguh keterlaluan sekali. Tanpa menyelidiki lebih dulu begitu mudah menuduh orang kalau engkau menuduh aku membunuh Menteri Liong, sekarang kembali engkau menuduh sembarangan. Tadi menuduh aku mengintai dan memaki-maki aku, seorang menuduh aku membayangi dan mengikutimu. Apakah kau kira di dunia ini hanya engkau seorang yang paling baik dan semua orang lain jelek dan jahat siapa menuduh sembarangan? Aku menuduh karena ada sebabnya. Ketika aku menuduhmu membunuh Menteri Liong, aku diutus pangeran Chowu Kuang Tian untuk menangkapmu. Tadi aku menuduh engkau mengintai karena memang ketika aku membasuh badan, tahu-tahu engkau muncul. Apalagi kalau bukan mengintai. Dan sekarang, kenyataannya engkau berada di sini menyusul aku, apakah itu bukan mengikuti dan membayangi namanya? Hayo jawab kalau bisa kata Kuilin Galak. Akan tetapi buktinya semua tuduhanmu itu kosong dan tidak benar, kenyataannya, dulu aku bukan pembunuh bahkan pembela Menteri Liong. Dan tadinya aku sama sekali bukan ingin mengintai mu, tetapi aku mendengar suara gemerci air dan aku ingin minum dan cuci muka. Juga aku tidak mengikuti karena aku memang meninggalkan kota reja dan hendak mencari suhu tong leng losu yang kini berada di sana. Nah, semua dugaanmu itu kotor dan keliru, bukan? Kebetulan saja kita bertemu di sini dan terus terang saja aku senang dapat bertemu dengan engkau yang sudah ku kenal sebagai seorang pendekar wanita sehaluan. Sayang begitu bertemu, engkau menyangka yang buka-bukan, oh oh oh, begitukah? Kalau benar begitu maafkan aku. Aku tadi membentak dan memakimu karena kaget. Siapa yang tidak kaget tiba-tiba melihat seorang laki-laki melotot memandang ke arah, kakiku inghoa tersenyum. Aku tidak sengaja memandang, akan tetapi ketika melihat engkau membasu kakimu, hem, harus kuakui bahwa aku belum pernah melihat kaki seputih dan sebagus itu ketika engkau hendak membuka baju, aku cepat memutar tubuh membelakangimu. Aku bukan golongan laki-laki yang kurang ajar. Kuilin, walaupun terus terang saja, aku, aku kagum dan suka melihat kakimu yang indah tadi, kini sepasang pipi kuilin yang keteihan. Mendengar kakinya dipuji indah, lebih dari empati lagi yang memuji itu seorang pendelen er yang ia tahu berwatak jujur dan ikan setadar memuji untuk merayu, I.I. gadis mana yang tidak merasa bang dan senang. Akan tetapi pada saat itu, terdengar cara gaduh dan muncul nebelasan orang yang dipimpin oleh tiga orang yang sudah I.E.K.S. kenal sebagai tokoh-tokoh kengu yang dulu membantu pemberontai H.O. U. Ban Heng. Mereka itu adalah Tung Tetok, ketua Tung Haipang yang kini diikuti 15 orang sisa Anggauta Turf, I.I. I.Pang yang tidak tewas dalam perang I merontakan. Dia ditemani pula oleh Kang Niam Sin Kiam kawan In Su Yang En rupakan ahli pedang yang terkenal hingga mendapat julukan Kang Niam Kiam, pedang sakti dari Kang Niam. Tu ini berusia kurang lebih 60 hun, bertubuh sedang dan mukanya sih. Ada pun orang kedua yang menetung Hai Tok adalah I.M. Yang Tosu, detatu tokoh dari utara yang tadi juga mendukung Tung Ban Heng dan Ik melarikan diri setelah pemberontakan Ik gagal. Tung Hai Tok, kakek berusia 70 tahun yang tinggi besar B.Muka Merah itu tertawa bergelaket melihat Kalulin dan Eng Hoat. Dat sesat yang menjadi raja para penjahat di sepanjang pantai timur ini senang sekaji apalagi melihat Kuilin yang jelita. Dia memang seorang yang memiliki watme tu keranjang. Hahaha si bagus sekail tiga kaki te tiang, kedua pendeta tu, mereka ialah te dua orang de je antara para pe bantu pangeran Chou Kuang Tian. Z dengan membunuh mereka, setidaknya kelahan kita yang lalu dapat terbalas Sian Chai Im Yang Tosu berseru, Pak tidak mempunyai permusuhan prisatui dengan mereka, Tung Hai Pang Chulorin tu, aku, membantu pangeran Liu Ban Heng, hal itu adalah untuk gak akan kembali kerajaan Chou. An tetapi usaha itu telah gagal, Pak Eran Chou Ban Heng telah tewas dan Ip Pintu, tidak ada permusuhan pribadi dengan siapapun, juga dengan peda dan gadis ini hem, Im Yang Tosu, engkau ti cekik setia. Mari, Kang Yam Sin Kiam, kita jekar dua bunuh pemuda ini dan tangkap gadis jelita ini, aku ingin bersenang Fenang G dulu dengannya sebelum membunuhnya. Jangan pedulikan Im Yang, Tosu yang tidak setia ajak Tung Hai Tok kepada Kuan In Su. Akan tetapi Tosui pun menggelengkan kepala. Aku pun tidak mikari permusuhan pribadi, apalagi membantumu yang mempunyai keinginan keji menuruti nafsu setan. Tidak, aku tidak mau membantumu, Tung Hai Tok marah sekali dan pada saat itu tampak bayangan putih berem F. Elbat dan di situ telah berdiri set satu wanita berpakaian serba putih. Orang memandang penuh perhatian Carrie mereka tidak mengenal wanita itu. Punya sekitar 30 tahun, wajah cantik berkulit putih, bentuk mud bulat. Namun kecantikannya F. Tu M. C. I. bayangkan kekerasan hati, mulutnya berbentuk indah itu selalu tampak sini seperti tersenyum mengejek dan sepas matanya tajam dan dingin galak. Agaknya Tung Hai Tok mengenai nita cantik itu. Hai, bukankah P. Dian Chi, murid pertama dari HWA Mohdib Puncak Ang HWA San, nung bunga merah wanita itu dengan sikap dingin merah jawab. Benar, Tung Hai Pengcu, keti perkumpulan Laut Timur. Mengapa N. J. Kau dan para Anggau Tatung Hai mengepung pemuda, gadis, dan dua orang Jadosu itu? Siapa mereka dan apa persoalannya kebetulan sekali engkau datang, P. C. Bian Chi? Engkau tentu telah mendengar. Impa perjuangan para pahlawanan Uni menegakkan kembali kerajaan Chou ULK telah direbut oleh para pemberom yang mendirikan kerajaan Song Telah Jal. Banyak kawan kami para pahlawan bela kerajaan Chou tewas. Pemuda, gadis ini adalah dua di antara mir yang mefet bantu pengkhianat Chou NGYIN, maka aku ingin membunuh reka untuk membalas dendam. Akan tapi dua orang Tosu ini yang tadinya imbantu perjuangan sekarang berbaliklah mau membantuku membunuh peda dan gadis ini. P. Bian Chi, mengikat akan persahabatanku dengan Hwa Iwa Moh Gurumu, ku harap engkau suka membantuku membunuh pemuda dan gadis yang membela pemberontak Chou Tuang YIN ini. P. Bian Chi mengerutkan alisnya dan umpak ragu-ragu. Akan tetapi Tung Ii Tok segera menyembung. P. Bian Ier, bukankah gadis yang berjuluk Ang Iwa Nyo Chu itu juga datang dari Ang Iwa San dan merupakan murid Hwa 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 Sertoli ia adalah Lai Chu YIN, sumoiku seperguruanku. Dimana ia tanya Bian Chi. Sumoimu. Ia pun tadinya membah kami akan tetapi ketika terjadi peria sudah tewas juga, Tung Hai P. bohong untuk memanaskan hati baju putih itu. P. Bian Chi tampak marah. Kepar siapa berani membunuhnya? Hanya yang berhak membunuhnya siapa lagi kalau bukan mereka M ini yang membela pengkhianat CK Uang YIN? Marilah kita bunuh Muf untuk membalas dendam. P. Bian Chi, mendengar ini, P. Bian Chi lalu cabut pedangnya dan ia menghampiri Eng Hoat. Biar ku bunuh pemuda jenam ini katanya dan tanpa banyak kap lagi ia sudah menyerang dan dasyatnya. Pedangnya meluncur menusuk ke arah dada Eng Hoat dan jurus yang licuan ciam, Dewi menusukan jarum. Gerakannya cepat dan dangnya menjadi sinar perak menyerah dada lawan. Bu Eng Hoat sudah S. V. V. Fran E. L. R. pertemuan pedang T. L. N. setelah kanderekan bunga api dan begitu menangkis, Ajstesah balas menyerang dengan jurus liong, uluat, naga masuk gua harimau. Dengan Toyanya, dia menangkis dengan jahil gerakan Sian Jin Suipo, dewa menyam abad mustika. Teranggak pertemuan pedang D. Toya menimbulkan percikan bunga AFL dan begitu menangkis, ujung Toya Yaikm lain sudah balas menyerang dengan jurus liong, jip hou hiat, naga masuk D. V. M. Harimau. Toya itu dengan dasyat sudahi menusuk ke arah perut P. Bian Chi. Najemun dengan gerakan yang amat gesit. P. Bian Chi sudah mengelak dan bala menyerang. Segera terjadi perkelahian yang amat seru antara P. Bian Chi dan I. B. G. Eng Hoat. P. Bian Chi adalah sesatu orang wanita pembenci pria, maka begitu mendapat lawan seorang pria, dengan semangat berapi-api ia menyerang D. L. Nganiat membunuhnya. Sementara itu, melihat P. Bian Chi sudah membantunya dan menyerang Bu Eng Hoat, Tung Hai Tok sambil tersenyum menghadapi Song Kuilin dengan mulu cengar-cengir. Dia berkata, Jadi sinar bergulung-gulung ketika ia memutarnya, kemudian sinar itu mencuat dan menusuk ke arah dada Tung Hai Tok. Tung Hai Tok sudah tahu akan kehebatan gadis ini, maka ia juga tidak berani memandang rendah. Kalau tadi dia mengharapkan untuk dapat menawan gadis ini adalah karena dia mengandalkan bantuan dua orang Tosu itu. Akan tetapi ternyata Kuan In Su dan Im Yang Tosu tidak mau membantunya, maka karena diahan Fama Ju seorang diri, dia tidak berani memandang ringan dan segera mencabut sepasang pedangnya. Dia menangkis lalu memutar siang kiam, sepasang pedang, itu, membalas serangan Kuilin dengan syat sehingga mereka lalu bertamati-matian. Dua orang Tosu itu tidak mau R. bantu Tung Hai Tok, akan tetapi tidak mau membantu Kuilin dan Hoat. Mereka tadinya membantu Paran Chowu Ban Heng untuk memperjukan bangkitnya kembali kerajaan C. Sekarang, perkelahian itu adalah uri yang sama sekali tidak menyangkut, juangan melainkan dendam pribadi. Alagi Tung Hai Tok mempunyai niat kad terhadap gadis cantik itu. Mereka T ingin mencampuri dan hanya menonton perkelahian itu seru dan empty mat akan tetapi setelah lewat 3 PT jurus, mulai tampak betapa Kuilin repotan melawan Tung Hai Tok, dan T Hoat juga terdesak oleh Pek Gian Ji yang ternyata lihai bukan main. Kelian wanita itu tidaklah aneh kalau Dun bahwa ia merupakan murid tersai dari Hwa Hwa Moli dan Suci, kakak kurguruan, dari Ang Hwa Anil Chulai, Fin yang sudah kita kenal kelihayanya. Kuan In Su dan Im Yang Tosu hanya imonton. Mereka tidak mau mencam, iperkelahian itu karena merasa bah ii itu bukan urusan mereka dan tidak asangkut pautnya dengan perjuanganan mereka merasa tidak enak dan kiyah siap untuk meninggalkan tempatu. Akan tetapi mereka terkejut mengiringar suara melengkin di angkasa dan pelihat seekor burung Raja Wali meluncur kurun dengan cepat. Di punggung Raja Wali itu duduk seorang pemuda yang mereka titikmal karena pemuda itu pernah membantu pemerintah Kerajaan Sangaiwan Pemerontak. Karena hati mereka tarik, maka mereka tidak jadi pergi dan ingin melihat apa yang akan terjadi. Yang datang adalah si Han Lin dengan Raja Walinya. Seperti diketahui, si Men Lin dengan para pendekar muda lainnya menghadap Kaisar, diantar oleh pangeran Chowu Kuang Te'an dan menolak pemberian kedudukan akan tetapi tidak mungkin menolak pemberian hadiah sekantung uang emas. Dia tidak tergesa-gesa meninggalkan Kota Raja dan selama dua hari dia berjalan-jalan dan gumi keadaan Kota Raja yang ramal serba mewah. Akan tetapi di san gedung-gedung besar dan megah, melihat kenyataan bahwa gubuk kecil riut lebih banyak jumlahnya mereka berada di perkampungan, sembunyi di belakang gedung geja megah itu. Dia melihat pula toko teyak di banjiri pengunjung yang rata berpakaian indah dan mewah, ada yang menunggang kereta. Namun jum mereka masih kalah jauh dibanding dengan mereka yang berpakaian hana, pakaian lusuh, bahkan banyak para pengemis berkeliaran di jalan R mengharapkan dermaan dari para haruan yang kebanyakan lewat tanpa nengok seolah para pengemis itu te tampak oleh mereka. Melihat perbedaan yang ment antara si kaya dan si miskin ini, Hahanlin menjadi terharu dan sedih, lalu menukarkan uang emasnya pemberfkaisar kepada para pedagang besarun mendapatkan potongan uang yang leh satu. LL sehingga sekantung uang emas itu menjadi lima kantung uang dengan ngan yang lebih kecil. Malamnya, dia sebelas berkeliling dan diam-diam, tanpa hu penghuninya, dia membagi-bagi melemparkan potongan emas kecil ke ii gubuk mereka. Bagi para penduduk kin itu, sepotong emas kecil kiranya tipu untuk makan sekeluarga beberapa ii em lamanya. Setelah uangnya habis, pada keesokan Hahanlin meninggalkan kota raja tibanya di luar kota raja di waktu F.I., tiba-tiba terdengar suara yang amat inalnya di udara. Dia menengadah dan inibir sekali melihat raja wali terbang air layang di udara. Tiawko dia berseru sambil engerahkan tenaga dalamnya sehingganya dapat mengandung getaran kuat di NG mencapai raja wali itu. Seng Raja Li mendengar dan sambil memekik NG dia meluncur turun dan hinggap di los tanah di dekat Hahanlin. Begitu gap di tanah, raja wali itu lalu mengidap ke arah Honlin, mengangka anggukan kepalanya lalu mendekam. Lin yang sejak kecil berkumpul di raja wali itu, maklum akan bahasa T ini. Dia tahu bahwa raja wali itu mi agar dia menungganginya dan baf raja wali itu memikul tugas tertentu ye diberikan tai keksiansu, gurunya. Tetu gurunya ingin agar dia menghal tanpa ragu lagi dia lalu melompat atas punggung raja wali dan terbaburung raksasa itu. Akan tetapi tak lama kemudian, Ilin melihat perkelahian di bawah di bagian hutan kecil yang terbuka hingga tampak dari atas. Dia mi tanda kepada raja wali untuk melai turun dan melihat bahwa yang beradalah kuilin dan enghoat yang tanding dengan Tung Hai Tok dan seorang wanita baju putih yang lihai. Jelas bahwa dua orang sahabatnya itu terdesak olawan. Maka dia cepat menyuruh raja turun dan pada saat itu, keselamatan Lin dan enghoat sudah terancam haya maut karena Tung Hai Tok ye ingin cepat-cepat mengalahkan loes mengerahkan 15 orang i buahnya untuk mengeroyok. Melihat keadaan ini, Han Lin memberi NBA kepada raja wali dan dia sendiri lompat dan menerjang Tung Hai Tok mendesak kuilin raja wali yang vega akan aba-aba. Han Lin juga mi RNG dan menyambar-nyambar ke arah tosan orang angga UTA Tung Hai pangseh ga mereka menjadi terkejut dan gentitik. Banyak yang kena cakar atau kena tuk dan banyak yang terpelanting oleh kulan sayap burung sakti itu. Terang kering sepasang pedang dengan Tung Hai Tok terpental, kedua iiganya tergetar dan nyeri ketika seusang pedangnya disambar proksim Kiam Ege menangkisnya. Tung Hai Tok terkejut ban melompat ke belakang, terbelalak irtika melihat siapa yang datang menangkis yang kiam di tangannya itu. Dia merasa gentar karena dia maklum akankah khayan pemuda yang menunggang raja wali itu. Sementara itu, Pek Dian Chi yang tidak mengenal Han Lin, tidak peduli akan munculnya pemuda dengan rajawanya itu. Dengan penuh semangat kebencian terhadap laki-laki yang emelawannya, pedangnya yang berubah mal jadi sinar bergulung-belung, menyambinya ambar Bu Eng Hoat yang sekuat naga melindungi dirinya dengan putai toyanya. Namun, desakan Pek Dian membuat dia terhuyung ke belakang. Han Lin yang sudah membuat Tung Hai Tok melompat ke belakang, melir betapa Bu Eng Hoat terancam bahadia melompat dan sinar putih pedang menghadang desakan Pek Dian Chi. Ketiga gadis yang membenci laki-laki ini ilihat ada pemuda lain.